Hai ketemu lagi di Utari Deska channel di video kali ini aku akan mencoba untuk aku mencoba untuk membuat tips and trick tutorial hijab untuk wajah yang bulat sebenarnya aku tuh takut banget untuk share ini sama kalian takut salah karena aku tuh sama sekali enggak ngerti dan enggak paham dan enggak paham tapi akhir-akhir ini bahkan-bahkan ini aku mencoba untuk searching-searching cari akuransi referensi dan akhirnya aku pun mengerti bagaimana tips and trick untuk ngakalin wajah-wajah yang bulat a few moments later sesuai dengan request kalian nih guys aku ngecoba tapi kalau ada kesalahan nantinya aku mohon maaf karena aku masih pemula ya maaf ya mohon maaf banget nggak usah banyak ngomong kali ya langsung aja ke tips and tricknya tapi sebelumnya jangan lupa like comment di bawah dan subscribe supaya channel ini berkembang oke langsung aja sebelumnya nanti kalau kalian denger di video aku ada suara motor atau mobil itu karena rumah aku tuh depannya jalan jalannya itu akses menuju ke luar itu dulu akses menuju akses untuk Jalan Minta Sumatera sama Muntulu jadi jalanin itu blog ini tuh untuk ke depan ke jalan raya sana jadi kalau kalian denger nanti denger suara motor mobil atau apapun itu tiba klubin ya ini adalah salah satu alasan aku karena kenapa aku enggak mau ngomong oke kita mulai dari pemakaian Ciput nah disini udah ada dua foto foto kiri dan foto yang kanan nah ini yang foto yang kiri ini ini contoh pemakaian Ciput yang salah karena itu terlalu ke depan kalau kita memakai Ciput terlalu ke depan itu akan semakin membuat muka kita bulat oke kita lanjut ke foto yang sebelah kanannya ini adalah contoh pemakaian Ciput yang benar karena tidak ke depan dan tidak ke belakang pemakaiannya itu dipangkal rambut itu akan memberikan efek muka kita tidak terlalu bulat nah ini adalah contoh pemakaian Ciput kalau kita udah pakai jilbab kalian bisa lihat pemakaian sebelah kiri dan yang sebelah kanannya dan kalian bisa menilai mana look yang enak dilihat dan mana yang enggak oke selanjutnya kalau kita udah memakai jilbab dan pemakaian Ciput kita udah benar jangan terlalu memperlihatkan Ciput dan memakai jilbab terlalu ke belakang tapi kita cukup memperlihatkan Ciput kita sedikit saja untuk mempermanis oke lanjut aku mau kasih tahu kalau tipe hijabers itu ada dua yang pertama itu saat pas saat mentulin jilbab ada yang ngelipat hijab itu ada yang enggak oke kita akan membahas tipe yang pertama yaitu tipe yang dilipat kalian bisa lihat dua foto yang di atas jangan melipat jilbab terlalu ke atas atau menempelkan ke dahi karena itu akan membuat muka kita semakin bulat nah tips dan triknya kalian bisa lihat di foto yang dibawah kalian sejajarin ujung alis kalian dengan jilbab lalu tutup tulang pipi dan lipat di bagian bawah lalu pentul oke kita lanjut ke tipe yang kedua yaitu tipe yang enggak dilipat kalian bisa lihat di foto yang kiri sebelah atasnya itu kalau kalian menempelkan jilbab kalian ke dahi itu akan terlihat jelas kalian mengekspos kebulatan muka kalian untuk tips dan triknya sama sama yang tadi kalau kita sejajarin ujung alis kita sama jilbab tutup tulang pipi dan langsung pentul kalau kalian memakai jilbab seperti tadi itu akan memberikan efek lonjong atau oval pada wajah kalian dan wajah kalian yang bulat itu enggak terlihat bulat-bulat banget dan ini adalah tips dan trik yang terakhir dari aku kalian kalau pakai pantul jangan terlalu erat gitu guys karena itu akan membadatkan muka kalian yang bulat tapi pakai lah kayak yang di sebelah kanan foto yang sebelah kanan longgarin sedikit berikan ruang pada leher kita supaya bisa bernafas lega dan inilah contoh beberapa style hijab setelah aku mempraktekin tips dan trik tadi kalian bisa lihat lumayan bisa menutupin kebulatan muka kan coba deh kalian coba deh semoga pas kalian nyobain tips dan trik yang tadi bisa ngaruh di wajah kalian semoga berhasil dan bisa menutupi kebulatan muka kalian sekali lagi aku minta maaf kalau tips dan trik aku ada yang salah karena aku disini masih belajar dan tips dan trik yang tadi enggak berlaku untuk teman-teman yang pede sama tipe wajah kalian yang bulat so thanks for watching setelah nonton jangan lupa like comment share and subscribe sampai jumpa di video aku selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati